Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel belajar mengemudi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai cara oper gigi atau pindah gigi ketika ditanjakan karena banyak yang request yaitu cara pindah gigi seperti apa bang katanya disini saya akan membahasnya kebetulan saya lagi berada di daerah Cilbon jadi sekalian mencari daerah yang jalanannya menanjak buat khusus buat tutorial ini silahkan teman-teman ikuti yang akan belajar mengemudi khususnya tapi terlebih dahulu saya tegaskan disini sebaiknya subhanallah jangan lakukan sering-sering ketika ditanjakan kita mengoper gigi karena sangat berbahaya ketika ditanjakan kita tiba-tiba berpindah gigi lebih baik sebelum kita menanjak sudah kita perkirakan kira-kira tanjakannya seberapa panjang sebaiknya ketika masih di bawah kita bisa dipindahkan ke gigi satu atau dua kira-kira kuat apa enggak nya dengan sistem kecepatan langsung dari bawah karena kalau kita mengganti gigi di tengah-tengah tanjakan itu resikonya itu sangat besar bisa terjadi eksiden kenapa karena di belakang kita itu kendaraan pasti kencang ketika kita tiba-tiba mengoper gigi ditanjakan kita akan mengurangi kecepatan ketika kecepatan kita tadinya tinggi tiba-tiba mengurangi dan itu resikonya sangat besar karena membahayakan kendaraan atau pengendaraan yang di belakang kita Oke semoga bermanfaat buat teman-teman silahkan ikuti video ini Oke teman-teman kita langsung saja praktiknya ketika mulai berjalan sama kita menggunakan gigi satu terlebih dahulu disini saya akan mencoba menggunakan gigi satu dari bawah sampai atas itu tujuannya untuk meminimalisir atau mengurangi eksiden karena ketika kita berganti gigi ditanjakan itu resikonya sangat tinggi mobil bisa mundur kemudian bisa mati mesin dan juga bisa tertabrak pengendara lain dari belakang sebaiknya kalau ditanjakan kita menggunakan gigi dua atau gigi satu langsung melesat ke atas seperti ini karena di belakang mobil kita itu sudah banyak kendaraan yang lain kita berpindah gigi ditanjakan itu kalau terpaksa saja ketika kita lupa misalnya dari bawah kita tidak memindahkan gigi terlebih dahulu baru kita memindahkan di tengah-tengah cara berpindahnya pun kita harus cepat dari gigi dua ke gigi satu itu harus cepat sekali jadi sebelum putaran mesin itu menurun kita harus cepat-cepat gigi dipindahkan Hai seperti ini Hai seperti ini jadi sebelum perputaran mesin menurun kita cepat-cepat gigi dipindahkan jadi mobil tetap akan melaju stabil walaupun ditanjakan Hai selanjutnya Hai ketika kita berjalan sama seperti video ini kemudian Hai kalau memungkinkan untuk berpindah ke gigi dua kita pindahkan terlebih dahulu ke gigi dua Hai lalu kemudian setelah jalanannya mulai menanjak sama seperti tadi Hai biasanya mobil itu akan memberikan tanda ketika dia sudah Hai kekurangan tenaga Hai dia akan bergetar makasih kita cepat-cepat pindahkan ke gigi satu Hai terima kasih teman-teman semua telah menyaksikan video saya semoga bermanfaat jangan lupa like dan link komennya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai